Halo guys, hari disini dan sekarang kita lagi berada di salah satu lokasinya homestay atau biasa disebut rumah singgah ya yang tepatnya itu berada di Pakuhaji Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat ya teman-teman sebelum kita lanjut ke videonya, bantu kita share, like, komen, dan subscribe channel video ini ya dan terima kasih banget buat kalian yang sudah bantu support channel ini kami doakan kalian segera mendapatkan hunian yang sesuai dengan budget dan keinginan kalian ya teman-teman rumah tipe 40 dengan luas tanah di 80 meter persegi ini itu diambil terinspirasi dari rumah lumbung khasnya suku Sasak daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat ya teman-teman dan untuk gerbang masuk perumahnya pun disini sangat luas banget ya ini ada gate seperti ini teman-teman ditambah segudang fasilitas yang terdapat di dalam si kawasan perumahnya ini plus ditambah view yang cukup menawan ya sekarang kita coba spill dulu dari si fasad depannya dulu ya untuk model atapnya ini dibikin melengkung kayak gini jadi dari atas kecil ke bawah itu jadi semakin membesar ya untuk model atapnya dia pakai rangkanya itu bajaringan dan susunan reng ya untuk bentengnya ini dia menggunakan aspal bitumen teman-teman dan turun ke bawah ini terdapat balkon ya kemudian turun ke bawah ini terdapat satu jendel kaca hidup ya uniknya lagi untuk si ding-dingnya ini sudah dilapis dengan wood plank seperti ini dengan disusun sirip ya kemudian terdapat taman depan letter bu kayak gini nah di pojokan ini tuh terdapat satu pintu masuk sliding ya kemudian terdapat area karpot yang sudah dipuffing nih teman-teman dari sisi samping sebelah kanan pun disini sama ya untuk semua ding-dingnya ini sudah dilapis dengan wood plank juga kita beranjak area karpot kendaraan yang berukuran 3x6 meter yang memang disini sudah terpasang puffing seperti ini yang fungsinya juga sebagai resapan air karena memang lokasinya ini berada di ketinggian ya kemudian semakin bertambah hijau disini terdapat satu taman yang terdapat pohon ketapang kencananya kayak gini dan rumput gajahnya ya yang pastinya bikin hijau dan seger banget ya kemudian ini tadi tampilan untuk si pintu utama masuk rumahnya yang disini menggunakan pintu double sliding seperti ini ya dia sudah menggunakan rangka aluminium dan kaca polos dengan ketebalan 5 mili untuk perlistrikan disini dia menggunakan token 1300 dan juga terdapat lampu out bow down lightnya penggunaan warna pelitur kayu serta kusennya ini warna coklat kayak gini dan gentengnya ini ya genteng aspal bitumen juga agak kecoklat-coklatan ini bikin suasana rumah tuh terasa lebih hangat dan homey ya dan ini adalah tampilan dari dalam si area homestay atau rumah ini ketika masuk ke dalam rumahnya itu terasa kesan hangat berkat si ubin lantainya ini menggunakan motif keramik kayu ya lanjut untuk stata letak layout rumahnya begitu kita masuk ini kita ketemu dengan satu area living room yang cukup luas seperti ini teman-teman dan juga terdapat anak tangga ini menuju ke area mezanin ya teman-teman nah lurus disini terdapat satu kamar mandi dan satu jendela kaca hidup seperti ini ya kamar mandinya pun seperti ini ini cukup modern dan kelihatan mewah ya untuk si luas bangunan di bagian lantai dasar ini tuh di 4x6 meter atau di 24 meter persegi ini teman-teman ini udah cukup banget nantinya kita buat bisa bersantai ya nah sekarang kita spill dulu si dalam kamar mandinya disini sudah terdapat kloset duduk fog beserta jet washernya juga sudah terdapat cermin bundar dan wastafelnya juga ya ditambah untuk aksesoris lainnya seperti keran air panas dan dingin serta hand shower, stung shower, dan rain shower juga ditambah dengan adanya water heater listrik seperti ini pun sudah terpasang kemudian juga sudah terdapat jendela kaca zigzag untuk sirkulasi udaranya dan tadi untuk si pintu kamar mandinya dia menggunakan pintu oluminum dengan daun kaca sandblast seperti ini dari area kamar mandinya di lantai dasar kita langsung intip aja untuk lantai mezzanine seperti apa untuk ketinggian siling plafonnya ini hampir di 6 meter kurang teman-teman dan ini tampilan si anak tangga untuk menuju ke area mezzanine seperti ini anak tangganya ini dia menggunakan material rangka besi hollow yang dilapis lagi dengan papan kayu mahoni bikin suasana ini makin terasa hangat dan ini adalah tampilan si area mezzanine di lantai mezzanine area mezzanine itu memang diperuntukkan sebagai tempat tidur ataupun nantinya tempat penyimpanan bed set di mana di sampingnya ini terdapat pintu double sliding yang arahnya ini langsung ke arah balkon dan view dan area mezzanine itu sangat-sangat seger banget berkat udara yang masuk dari si area balkonnya untuk si atap plafonnya pun disini sudah terpasang susunan wood plank seperti ini dan juga terdapat penerangan lampu gantung hias kayak gini ubin lantai yang sudah dilapis dengan vinil pun ini menambah kesana hangat di si area mezzanine dan sekarang kita langsung intip aja nih area balkon yang tentunya menjadi selling point dari si rumah ini ya dan ini view yang kita dapat dari area si balkonnya ya kita langsung disambut dengan peponan hijau kayak gini dan kalau tidak mendung ini kelihatan banget suasana kota Bandungnya ya tentunya railing pengaman dari kayu mahoni dan si railingnya ini dari besi hollow seperti ini dan si ubinnya menggunakan keramik motif kayu kayak gini sudah terpasang di area balkonnya lampu LED outbound downlight pun juga sudah terpasang di si atap plafon balkon ini ya oke teman-teman jadi cukup sekian untuk review singkat rumah etnik khas lombok seperti ini di kawasan premium Bandung Barat tepatnya di Paku Haji Kecamatan Ngamprahnya ya untuk starting harganya itu mulai dari 600 jutaan saja dan saat ini tuh sudah dimulai untuk pembangunan tahap empatnya ya dan keuntungannya pun kalian bisa menyewakan unit-unit disini ya untuk dijadikan aset buat si rumah ini itu bekerja untuk kalian nih teman-teman untuk link detailnya nanti skema bayar seperti apa sama area disimpan di link di kolom deskripsi kami ya dan terima kasih banget buat kalian yang sudah bantu kita dengan cara share, like, komen, dan subscribe channel video ini ya kami doakan agar kalian segera bisa mendapatkan rumah yang sesuai dengan keinginan kalian ya Arya pamit undur diri sampai jumpa di review video rumah kita selanjutnya see you next time and bye-bye